Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masak bareng Kangmul yuk Jadi di video kali ini Kangmul akan membagikan Resep brownies lumer gori oreo Yang rasanya nyoklat banget Resep kali ini hanya menggunakan 4 bahan pokok Tanpa menggunakan tepung Dan juga tanpa menggunakan gula Nah untuk yang penasaran dengan resepnya Simak videonya sampai selesai ya Nah untuk bahan-bahannya Yang pertama ini ada 10 bungkus gori oreo Untuk persatu bungkusnya ini Harganya 500 rupiah Untuk gori oreonya ini dihaluskan Terlebih dahulu Untuk menghaluskannya disini Kangmul menggunakan put chopper Kalau kalian gak ada put chopper Kalian bisa haluskan menggunakan blender Atau ditumbuk manual juga boleh Setelah halus seperti ini Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu Untuk bahan selanjutnya Ada 2 butir telur Disini kangmul masukin ke chopper Seperti ini Kalian boleh masukin ke wadah Kalau kalian mau Aduk menggunakan balon wis Atau menggunakan garpu Setelah itu Tambahkan 5 sendok makan Kental manis Boleh menggunakan yang coklat Atau yang putih Kemudian ini dikocok Sampai berbusa Nah untuk langkah selanjutnya Setelah telurnya berbusa Seperti itu Kemudian masukkan Gori oreo yang sudah tadi kita haluskan Ini dimasukkan semuanya Kemudian tambahkan dengan Setengah sendok teh baking powder Lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Atau setara dengan 50 ml Lalu ini diaduk lagi Sampai adonan tercampur rata Nah untuk hasil tekstur adonannya Seperti ini ya Ini beneran nyoklat banget hasilnya Selanjutnya Tuang adonan ke kap mangkok Di sini kangmul menggunakan Kap mangkok ukuran 400 ml Lalu hentak-hentakan adonan Dan ini sudah siap untuk dikukus ya Untuk kukusannya Ini sudah dipanaskan terlebih dahulu Kemudian kita masukkan adonannya Lalu kita kukus selama 20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 20 menit Kemudian ini kita buka kukusannya Lalu kita tes tusuk Apakah sudah matang atau belum Kalau tidak ada yang menempel seperti ini Artinya browniesnya sudah matang Lalu kita matikan kompor Nah sesuai di judul Karena di sini kangmul akan membuat brownies lumer Jadi untuk browniesnya ini Kita kasih glaze coklat seperti ini Tapi kalau kalian mau bikin brownies biasa Ini bisa langsung dimakan ya Tanpa perlu menggunakan glaze seperti ini Selanjutnya beri topping Di sini untuk toppingnya Kangmul hanya menggunakan keju parut Dan juga menggunakan gori-orionya Kalian boleh menggunakan meses Atau apapun itu sesuai selera masing-masingnya Nah teman-teman semuanya Jadi ini dia hasil brownies lumer Yang berbahan dasar dari gori-orio Untuk browniesnya ini lembut banget Dan juga nyoklat banget Apalagi dipadukan dengan glaze coklat Dan juga keju Rasanya jadi makin nikmat Bismillahirrahmanirrahim Di sini kangmul mau coba Untuk rasanya ini beneran enak banget Perpaduan antara coklat Dengan browniesnya beneran pas banget Apalagi ditambah keju Rasanya jadi tambah nikmat Nah untuk tekstur browniesnya Ini lembut banget ya Bisa dilihat Tidak bantat sama sekali Oke teman-teman Mungkin segitu dulu Resep brownies lumer gori-orio Dari kangmul kali ini Semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih untuk yang sudah menonton Sampai selesai Yang mau request apalagi Boleh tulis di kolom komentar aja Sampai jumpa di resep selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh